Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi bareng saya Masih di Youtubenya Dadi25Official Oke teman-teman Tentang kesempatan siang hari ini Seperti video-video saya yang lalu-lalu Lama banget saya nge-upload ya Saya kembali lagi hadir Di hadapan kalian semua Buat ngajakin kalian jalan-jalan Keliling-keliling lagi Masih di kota Bali kapan tentunya coy Alhamdulillah Setelah sekian bulan Kayaknya sebulan lebih Kayaknya ambil dua bulan Saya nge-upload video ya coy Pokoknya buat ngobatin rasa kangan ke kalian aja Sebelumnya gimana kabar kalian semua Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan Sehat walafiat Selalu dalam ilmuwan Allah Dimudahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya Allah ya rabbal alamin Dan sekarang di siang hari ini Ini jam 12 Pas jam istirahat Makanya saya sempetin buat konten Dan Alhamdulillah lagi kerjaan Lagi kurang padat lah ya Agak longgar Dan badan juga lagi agak enakan Dah kita ngomong aja dulu jalan-jalan Dan cuaca juga pas banget Lagi panas-panasnya nih coy Saya sengaja banget Saya paling suka banget Kalau cuaca itu panas kayak gini coy Kalau cuaca panas kayak gini Enak banget Gambarnya pasti bagus Soalnya kamera Saya tuh kamera yang Ya gitu lah ya Namanya kamera murah ya coy Jadi dia tuh harus tunggu Cuaca cerah Seria kayak gini Baru gambarnya agak bagus Oke gak apa-apa Kita lanjut lagi Seperti biasa Kita start dari Balikawan baru Tadi Nah sekarang kita Pokoknya kita muter-muter aja Saya kangen banget Ke kalian semua Dan kangen buat reading Buat muter-muter Buat hiling-hiling Buat menikmatin Suasana angin yang semriwing Hahaha Oke lah ya Pokoknya kalian ikuti terus video ini Walaupun saya udah lama banget gak ngonten Gak upload ya Karena begitulah Namanya juga Banyak faktor-faktor kesibukan ya Sebagai manusia biasa Banyak kegiatan ini itu ini itu Gak sempet ngonten Sampai segala macem Pokoknya Ya wis pokoknya dinikmatin aja lah ya Pokoknya disempatan hari ini Saya Lagi bisa ngonten Saya ngonten Buat saya sempetin Buat ngopatin kangen ke kalian Pokoknya ya cuy Oke kita muter-muter aja Seperti biasa Seperti video-video yang lalu Gak bakal ada yang spesial juga Tapi setidaknya Buat ngopatin kangen ke kalian lah ya Kita muter-muter dulu ya cuy Kangen banget Kangen banget Muter-muter Apalagi sekarang saya posisi memang Habis dari Keluar dari rumah sakit Belum mana seminggu Keluar dari rumah sakit Jadi memang masih agak-agak Gimana Dan kangen jalan-jalan Jadi kemantum Sempat masuk rumah sakit itu Hampir semingguan Kalau gak salah Sabtu Malam minggu masuk rumah sakit Rabu malam Baru balik Ya berapa hari itu Kalian hitung sendiri Hampir seminggu lah ya Tapi gak sampai seminggu Cuma Apa namanya di rumah sakit itu Sehari itu Rasanya jadung banget Nah cuy Nah kangen berupet Berapa hari Saya cape banget Alhamdulillah sekarang Sudah sehat Sudah pulih Walaupun masih agak-agak Gimana Agak oleng Tapi bisa Bisa di handle Semuanya dengan baik Dan sekarang kita bisa Jalan-jalan lagi Kita bisa beraktifitas Nomor kembali Dan saya sedikit mengingatkan Buat teman-teman semua Buat jaga kesehatan Apalagi buat teman-teman Yang ada di balik Apalagi sekitarnya Cuaca kota Boleh kawan Kadang tiba-tiba hujan Tiba-tiba panas banget Kayak gini Kurang menentu Jadi Emang harus Jaga kondisi baik-baik Ya coy Oke kita lanjut lagi Kita udah sampai di gunung-guntur ya coy Pokoknya Saya kangen banget Kangen pada jalan-jalan Saya lihat di video saya itu Saya terakhir upload Gak tau Pokoknya lama banget Kayak upload Sebulan dan lebih Kita ya Terakhir upload pokoknya ya Pokoknya Pokoknya Kangen 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 Sebenarnya Kangen banget Sebenarnya sih Kepengin banget Tiap hari Ngonten gitu ya Kalau Sekarang kan Saya lebih sering Di tiktok Mungkin kalian juga Pada sering nonton Ya Saya pada tau Saya sekarang Lebih sering Ngonten di tiktok Bukan Karena Tapi memang Karena saya lagi jualan Saya sambil jualan Dan promosinya Lewat tiktok Jadi Setiap kali saya jualan Saya harus live Sambil live Biar orang-orang pada tau Kalau saya lagi jualan Lewat tiktok Oh ini mobilnya Mau kiri juga nih Jadi kita harus hati-hati Nah Jadi saya Pagi sampai sore Harus kerja Malamnya harus jualan Belum lagi Kadang selesai jualan Saya harus live lagi Jadi Emang banyak banget Kegiatan Dan Begitu saya Ada waktu kosong Lebih banyak dipakai Buat istirahat Dan sekarang Aku lagi Bener-bener Enak banget Ini suasananya Lagi Kerjaan juga Lagi kurang Saya bisa keluar Dari tempat kerjaan Ya kan Jadi Pas jam istirahat Saya bisa jalan-jalan Pokoknya Saya bener-bener Manfaatin hari ini Buat Kompetin kalian Semua Nanti kita lewat Di gunung Masir Eh Enggak sih Gunung Malang ya Ini kita Di gunung-guntur Arah ke gunung Malang Nanti kita lewat Gunung Malang Nanti kita muter ke kota Pokoknya kita muter aja Ya kan Kita skalput aja Putaran Sekali putaran Pokoknya Nggak ya Cik Pokoknya Bati-bati Pokoknya Enggak tahu Arah Pokoknya Kita muter-muter Seperti biasa Seperti video-video Saya yang dulu-dulu Seperti muter-muter Saya balik lagi Muter-muter Yang penting Ini mati jalanan Gatim kota Balikapan Siapa tahu Ada yang kangen Ada yang pengen Lihat Ada yang penasaran Ada yang penuh Ada yang belum Berna lihat Atau ada yang Udah lama Banget Belum pernah Pernah Balikapan Tapi kangen Ya inilah videonya Buat kalian semua Ya cuy Ya doain aja Temen-temen ya Doain Biar Apa Biar Bisa ngonten Tiap hari Saya sebenarnya Saya kepengennya Ngonten tiap hari Tiap hari Tiap waktu Ngonten Kayak dulu lagi Ya upload Tiap hari Sebenarnya Kepengen banget Cuma memang Waktu yang Gak memungkinkan Gitu ya Gak bisa dipaksain Kan Namanya juga Kalau kita Ngonten terpaksa Itu kadang Gak Mengonten Juga Pakai mood Kadang Kalau kita Moodnya Lagi Gak Enak Juga Ngomong Apa Gitu Pastikan Juga Bakal Jenuh Juga Nonton Ya Gitu Makanya Bener Bukan 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 Biar Setiap Ngonten Lagi Setiap Hari Setidaknya Walaupun Setiap Hari Upload Tapi Sesering Mungkin Lah Ya Maksudah Saya Kepengen Nya Sih Jangan Kayak Gini Kan Saya Satu Bulan Lebih Buka Youtube Udah Langsung Satu Bulan Emang Saya Gak Bukan Video Nonton Dulu Ah Sempetin Nonton Nanti Lumutan Youtube Oke Kita Lanjut Lagi Kita Nyampe Di Simpang 3 Yang Pelted Simpang 3 Gunung Malang Simpang Simpangan Gunung Malang Simpang Gunung Malang Gunung Guntur Kita Belok Kiri Kita Kearah Kota Aja Lewat Markoni Kita Jalan Jalan Aja Dululah Muter Muter Sambil Aceh Aceh Ladi Yang Mungkin Jalan Jalan Aja Gunung Malang Depannya Apa Isi Udah Jalan Banget Memang Walaupun Saya Nggak Nonton Jadi Memang Yang Jarang 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 Jalan Bisa Keluar Keluar Kemana Mana Jarang Lebih Sering Di Tempat Kerja Abis Pulang Langsung Jualan Jalan 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 Malang Bisa Jalan Jalan Malem 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 Malang Bisa Longgar Bisa Jualan Tapi Tapi, ya itu lagi, kamera saya kan kamera murahan. Ya kan, murah. Jadi kalau malam gelap sedikit itu nggak kelihatan, coy. Makanya mau konten tengah malam itu udah nggak bisa lagi. Gambarnya jelek banget. Kasian kalian malah nggak kelihatan gambarnya. Nah, kalau cuaca panas kayak gini, enak nih. Cerah dia. Gambarnya nggak bagus lah, gitu kan. Nah, ini cuaca kan cerah banget nih, asoi. Oke, yuk. Kita lanjut lagi jalan-jalan lagi, wasgo. Nah, ini konbensinya juga penuh ya. Padahalnya pertamak, ya. Padahalnya pertamak, cuy. Oke, kita jalan-jalan lagi, wasgo. Oh, enaknya. Panas-panas gini. Berkendara kena angin semriwing gitu. Enak banget, cuy. Udah adem. Panas sih. Tapi ini kalau cuaca-cucu ini tahu-tahu nanti kalau begitu nyampe di tempat kerja baru tinggal. Wih, gosong nih. Ya, orang udah gosong ini ya. Nggak apa-apa, laki-laki lah. Agak gosong-gosong dikitnya sih. Oke, kita lanjut lagi, wasgo. Gunung Malang nih. Depan Hotel Horizon. Wilhae Gita. Temuk-tuk-tuk lewat kota jam pokoknya lah ya. Aduh, macet sih. Padahal istirahat pada keluarga orang kali ya. Wih. Oke, oke. Kepang-kepang aja. Anggap aja lah, cuy. Tuh, kulah lagi. Aku anggap, 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 anggap. Soalnya udah lama nggak ngonten kayak mulutnya kayak kaku mau ngomong apa gitu ya nggak sih. Nyalip juga ya. Silahkan. Oh, ada kontainer. Tahan dulu, tahan sabar. Soalnya sama-sama lapar nih jam-jam istirahat. Sama-sama buru-buru. Apalagi cuaca panas kayak gini orang. Cuaca panas, lapar, udah orang pada buru-buru ya. Jadi harus hati-hati ya kan. Eh, sih. Ngeeng. Kita lanjut lagi, bos, ke. Siap. Mau kemana truk ini? Oh, enggak. Kita ngomong ke kanan. Oke. Kita nyampe di Marconi. Lamu Merah, Marconi nih. Cuy. Kita arah kiri aja ya. Kita sambil arah balik ke Balikawan Baru. Kita ambil kiri aja. Kalau kearahkan ke kota nanti kejauhan kita ke kiri aja lah ya. Soalnya waktunya nggak banyak juga ini. Waktunya nggak banyak waktu istirahatnya. Jadi nanti saya juga belum makan. Jadi nanti nyampe di tempat kerja, langsung makan, langsung harus sejuhuran juga. Waktunya ya. Waktunya nggak banyak soalnya. Nggak apa, yang penting kita cempetin buat ngonten aja. Buat ngompetin rasa rindu ke kalian semua ya cuy. Sekarang saya di tengah, di pusat, di tengah kota, di pusat tengah kota, Balikapan. Nah cuy. Jalan di Rasudirman. Lebih depannya di Pasar Baru ya. Ini ya. Pasar Baru ya. BP. Pasar Baru. Habis itu BP. Lamu Merah BP itu. Ya ini di tengah kotanya. Aswaiwat ya. Siang-siang begini. Nih. Ini kalau siang-siang begini agak sepi jalanan. Soalnya kan orang pada di kantor kan. Lagian juga orang mau jalan juga panas-panas begini. Nanti sore rame lagi nih. Misalnya kalau di tengah kota begini. Sore nanti jam-jam pulang kerja jam-jam lima. Jam setengah enam, jam enam itu udah mulai rame. Wih keren juga bapak ini ya motornya. Hitam putih, hitam merah. Eh. Merah hitam. Eh. Apa sih ini? Merah putih. Konsepnya apa sih bapak ini motornya merah putih. Keren tapi keren nih. Keren nih. Keren motornya bapaknya. Enek. Sama kayak punya aku sih. Bapaknya bapaknya keren sih. Pilihnya sama helmnya keren sih. Pali kapan nih bapak. Senggol dong. Helmnya ada itunya keren ada rume-rume-nya ya. Mudah-mudahan bapaknya nonton video ini coy. Keren ya. Wese. Keren banget. Ini orangnya bersihkan banget kayaknya ini. Motornya aja bersih banget rapi gitu. Ya. Bersih putih gitu. Ini kayaknya sama kayak motor keumurnya kayaknya bersihkannya. Semua bapaknya kayaknya rajin membersihkan, rajin membersihkan, rajin merawatnya. Kalau punya bukan nah salah-salah aja kan. Keren ya. Grap ya. Lagi narik. Mudah-mudahan lancar bapak orderannya ya. Saya video ini dari belakang. Bener-bener nonton. Keren motornya. Ayo guys. Kita lanjut lagi perjalanannya coy. Kita salih paja dulu bapak ya. Keren lah motornya bapak. Putih, hitam. Hitam, putih, merah ya paduannya. Hitam, putih, merah. Keren lah. Oke. Kita sampai di depan pemensin dom. Dam. Damai. Pemensin damai. Nah ini lagi padang antri tuh antrian vertal light. Banyak. Saya juga saling antri disini juga. Sekarang kita menuju arah kantoran jadri. Agak laju aja jalan kita. Yang penting kita udah jalan-jalan muser-muter coy. Nah ini jalan MT Hariono yang masih parah nih. Jalan MT Hariono yang masih parah banget. Belum sukses selesai. Kemarin malah sempat ada berita yang truk ambles tuh. Gak tau apa karena belum selesai. Apa memang kurang kokok. Truknya ambles. Truknya banyak terprosok sebelah. Ya bener-bener cepet kelar ya cuy. Ah kita gak usah lewat sana ya. Kita lewat. Eh lewat sana gak ya. Ntar dulu. Kita lewat sana aja deh gak apa-apa deh. Humpung hijau. Humpung hijau cuy. Kita lewat di jalur gajah. Masuk. Orang bilang bilang ini jalur gajahnya balik kapan. Banyak debu. Tuh. Buset. Dimana kemarin yang terprosok ya. Nah ini mudah-mudahan cepet kelar. Ini lagi prosesnya gak tau proses pengapaan. Ini pengadukan gak. Gak tau pokoknya tuh. Tunggu jelas gak kelar-kelar. Lama banget ini. Mudah-mudahan cepet selesai udah gitu aja ya. Tuh. Kasian orang yang jual-jualan disini. Makan debu. Ujian lecek. Tuh. Belakangan kiri. Ini ya sabatornya. Tuh. Mudah-mudahan cepet kelar ya cuy. Tinggalin aja kan kayaknya yang belum kelar ya. Yang di daerah sana-sendak kayaknya udah kelar. Udah beres ya. Tersantik. Cepet. Malas turut napinya. Nah. Masuk. Oh. Sebelah sana diturut jalanan. Oh. Jadi jalurnya lewat sini semua tuh. Tuh. Seluruh lewat sini semua nih. Tambah sempit aja. Ini kalau sore gak kebayang macetnya ini. Yakin aku. Ini bumerah debat. Nambu merah BDS kek? Wih. Ya bumerah BDS ini. Itu macet pare tuh. Kalau boleh. Kalau sore-sore tuh. Gak kebayang dah. Oke. Kita lanjut lagi di MT Areyono. Ini apa? Depan sini. Oh. Belum keluar juga. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Bajak sapator di tengah-tengah ini. Waduh. 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 Macet. 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 Hmm. Yang bolong sapator tuh di tengah-tengah. Ya. 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 Waduh. Macet sapator ini. Ini juga belum kelar ya. Tuh. Mudah-mudah cepet kelar. Ya Allah. Ya. Wah. Tampak nyantuk. Hmm. MT Areyono. Cui. Lanjut lagi Mosko. Kita lewat dari. Jalur rusak. Jalan rusak MT Areyono. Kita sekarang menuju arah Balian. Kami kawan baru. Gak apa. Sekarang kita ngeliat cua sana. Di sana ya. Kita lewat Agung Tunggal aja ya cuy. Lewat Agung Tunggal aja. Lama kita gak lewat Agung Tunggal. Ternyata kalau lewat Nambu Merah. Kelamaan. Ini lewat Agung Tunggal aja nih. Jalan Agung Tunggal. Jalan Agung Tunggal. Jalan Agung Tunggal. Dulu misalnya kalau saya ngojek tuh paling sering. Kalau pas jaman nyaman ngojol. Kalau misalnya kalau jam istirahat atau pagi atau pulang kerja. Kalau misalnya saya langsung ngojol. Nah paling sering karena saya tempat kerja di Balikan Baru. Jadi saya kadang hidupin aplikasi dari sana. Jadi yang disini-sini orderan itu kadang sangkut. Kita dapat orderan ngambil-ngambil ini. Sering banget bolak-balik di era sini cuy. Sekarang udah jarang banget tuh. Lewat jalan Agung Tunggal. Alhamdulillah. Oke sekarang kita lanjut darah Bibi ya cuy. Yang kenal. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Niau-niau. Polisi ini yang paling gak disukai. Polisi tidurnya nih terlalu rapet. Terlalu tinggi-tinggi banget. Ini udah gak mending nih. Udah gak diaspal. Udah ada dicor. Dulu parah banget tinggi-tinggi banget. Polisi tidurnya. Udah rusak banyak polisi tidur juga. Sekarang udah gak mending cuy. Udah gak parah-parah banget lah. Buat. oke cuy saya sebentar lagi udah mau nyampe di tempat kerja ya udah deket jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis mudah-mudahan kalian semua selalu dalam mendingan Allah dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya Allah ya Rabbul Alamin terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya ya thank you semuanya